Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman keluarga besar MediaGuru Indonesia, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membincang tentang pejuang literasi. Ini adalah judul buku yang diterbitkan MediaGuru, Hasil Lomba Menulis Tantangan Guru Siana pada periode Agustus 2020. Buat Anda yang masih baru, MediaGuru setiap bulan mengadakan lomba menulis setiap tanggal 1. Nah, pada bulan Agustus yang lalu, temanya adalah pejuang literasi. Sama dengan tema bulan Agustus, bulan kemerdekaan, bulan perjuangan, maka kami juga mengadakan lomba yang temanya adalah pejuang literasi. Nah, apa itu pejuang literasi? Siapa saja mereka? Dan apakah Anda bisa menjadi bagian dari pejuang literasi MediaGuru? Saya akan ingin berbagi informasi untuk Anda. Saya tampilkan dulu informasinya dalam bentuk PowerPoint. Jadi begini, Bapak dan Ibu. Dulu, guru itu merasa tidak mampu menulis. Jadi di mana-mana guru itu tidak bisa naik pangkat ketika menulis itu diwajibkan. Jadi menulis itu menjadi sangat menakutkan buat mereka. Dan makin menjadi lebih sulit lagi ketika setiap kenaikan pangkat itu diwajibkan untuk menulis. Dan Bapak dan Ibu, kami di MediaGuru tahu bahwa itu masalah bagi guru. Akhirnya kemudian kami mencoba mencari solusinya melalui kelas-kelas menulis yang diadakan oleh MediaGuru. Alhamdulillah, sebagaimana Anda tahu, ternyata guru itu adalah profesi yang paling dekat dengan literasi sebenarnya. Mereka banyak menulis, banyak membaca, menguasai pelajaran, dan orang seperti mereka begitu dapat sentuhan sedikit dari MediaGuru melalui kelas-kelas menulis, mereka bisa menjadi penulis buku. Anda bisa saksikan sampai hari ini ada ribuan guru yang sudah berhasil menerbitkan buku di MediaGuru. Nah, tentu saja pertama saya ucapkan selamat untuk pencapian itu. Nah, Bapak dan Ibu, Anda sekarang sudah tahu caranya bagaimana menulis, Anda tahu caranya bagaimana menerbitkan buku. Nah, sekarang Anda akan diundang, diajak bekerja sama oleh menda di MediaGuru untuk menjadi pejuang literasi. Sebagaimana MediaGuru telah mengembangkan literasi di seluruh Indonesia, sekarang saya ingin menyampaikan bahwa Anda juga bisa terlibat dalam perjuangan MediaGuru itu. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Anda ingin tahu sebenarnya bagaimana cara menggerakkan literasi, Anda bisa membaca buku ini. Ini adalah buku yang diterbitkan MediaGuru, dan hari ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya perkenalkan bahwa buku ini sudah siap terbit, Anda bisa memesannya kepada 123 pemenang lomba. Ya, pilih saja yang satu kota dengan Anda, supaya Anda bisa lebih hemat ongkos kirim, jadi tinggal membayar bukunya saja, Anda bisa lebih hemat ongkos kirim. Nah, Bapak dan Ibu, siapa saja 123 pemenang, hari ini kami akan berhari akad ya, hari akad tanggal 13 September 2020, mulai pukul 9, kita akan mengadakan webinar MediaGuru yang ke-11, ini sekaligus launching buku pejuang literasi. Di sini Anda bisa berinteraksi dengan para penulis buku ini. Ya, 123 akan bergabung di Zoom, jadi Anda bisa bertanya pada mereka, diwakili 4 orang di antaranya yang akan menjadi narasumber. Tapi 123 tetap ada di Zoom, jadi Anda bisa berinteraksi interaktif dengan mereka. Nah, Bapak dan Ibu, saya menyaksikan betul bagaimana perjuangan teman-teman itu, dan dari mereka kita mengambil kesimpulan bahwa para pejuang literasi itu ternyata para pemberani. Mereka inisiator, mereka pelopor, mereka bisa menginisiasi sebuah gerakan baru, menggerakkan literasi di tempatnya, bahkan ketika yang lain belum dimulai. Jadi mereka ini betul-betul pelopor, Bapak dan Ibu. Mereka ini adalah para pemimpin juga. Nah, saya juga menyaksikan bahwa pejuang literasi itu hatinya bersih. Mereka tidak hitung-hitungan, mereka membagikan ilmunya, mereka memberikan inspirasinya, mereka mengajak banyak orang untuk berubah, berkembang menjadi jauh lebih baik. Mata mereka saya rasa adalah berbagi itu tidak pernah merugi, berinsipnya. Makanya mereka membagikan ilmunya ada di mana-mana. Dan yang saya juga kenal dari para pejuang literasi ini, mereka adalah kumpulan orang-orang yang tangguh. Bapak dan Ibu membuat sebuah gerakan, apalagi yang masih baru, itu banyak tantangannya, banyak rintangannya, banyak hambatannya. Tapi mereka ini orang yang tidak mudah menyerah. Mereka dengan segala kekuatannya, mereka terus berjuang, sampai kemudian berhasil. Dan di buku ini, di 123 penulis ini, saya rasa Anda bisa belajar dari manapun. Dari penulis manapun, mereka punya pengalaman yang menarik, dan Anda bisa menirunya. Nah, pada hari Ahad, tanggal 13 September, mulai pukul 9, kita akan menghadirkan 4 orang di antaranya. Bapak dan Ibu, Anda bisa belajar dari Mbak Ade Kurniawati, dia, beliau adalah guru BK SMA Negeri 5, si Junjung dari Sumbar. Mbak Ade akan membagikan pengalamannya, bagaimana menjadi guru BK, menggerakkan literasi di tempatnya. Dan kemudian, Bapak Ibu juga bisa belajar dari Pak Pengawas ini, Pak Abdur Rauf, dari pengawas TKI di Sopeng, di Sulsel, apa yang, gerakan apa yang dibuat oleh beliau untuk menggerakkan literasi. Dan Anda juga bisa belajar dari Pak Supardi. Pak Supardi ini, Kepala Perpustakaan SMPIT Citra Bangsa Bekasi. Jadi, Bapak dan Ibu, situasi pandemi di sekolah beliau, perpustakaan yang sepi karena libur, tapi beliau punya kreasi, pejuang itu tidak pernah berhenti untuk bergerak, dia bergerak untuk mengajak siswa-siswa melayuli gerakan. Saya tidak perlu sebutkan di sini, Anda saksikan saja di acara webinar besok. Dan Bapak dan Ibu hadir juga, akan hadir juga di webinar Media Guru yang ke-11 ini, Kepala SMPIT Alhanif Cianjur, Ibu Fitriya Nur Rosidah. Saya rasa Anda perlu belajar dari Ibu yang satu ini, bagaimana dia bisa memimpin pergerakan literasi, perubahan besar di sekolahnya itu melalui gerakan literasi yang menyenangkan. Jadi, Bapak dan Ibu, catat waktunya live di Media Guru TV, channel Media Guru Indonesia, tanggal 13 September 2020, mulai pukul 9. Pastikan Anda bergabung di Media Guru TV, itu channel Media Guru Indonesia. Bapak dan Ibu, saya tunggu Anda untuk kita belajar bersama-sama dengan para pejuang literasi hebat ini, dan harapan kami adalah Anda bisa meniru perjuangan mereka, Anda bisa menggerakkan literasi di tempat Anda berada, dan Anda bisa menjadi bagian dari pejuang literasi Media Guru. Sampai jumpa di webinar Media Guru ke-11, temanya pejuang literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.